Oke Marquez itu maunya jadi the best rider ever Untuk bisa lakukan itu harus lewatin Rosy punya championship Sekarang kalau hari ini Rosy jadi juara dunia ke-10 Ya Marquez untuk nyusu Rosy kan makin sulit Berarti 8 kali juara dunia di MotoGP Sementara di MotoGP Marquez baru 2 kali Sementara kan Rosy sekarang ini 7 kali Tapi kalau jadi 8 kali lebih susah lagi Untuk Marquez, untuk nyusul, untuk jadi the greatest rider ever Benar gak? Ya jadinya kan mungkin kemauannya si Marquez itu adalah Jangan sampai Valentino Rosy jadi kemarin Oke, Bong sehari setelah GP Malaysia ini Orang sedikit membandingkan dengan isiden yang pernah terjadi tahun 2001 Rosy dengan Max Biaji saat itu luar biasa tahun 2001 itu Kemudian kita mungkin masih segar dalam ingatan Max Biaji melakukan Suatu apa ya, aksi yang juga membahayakan buat daftar Itu lebih bahaya lagi jauh dimana-mana Betul, dan apakah mungkin ada persamaannya atau mungkin ada perbedaan-perbedaannya dari aksi waktu itu persetuan Biaji, Rosy, dan sekarang Marquez Rosy Ya itu waktu itu saya ingat sekali race itu Dan waktu itu kan Max Biaji membuka dia punya elbow Untuk mendorong Valentino Rosy di luar Mereka baru keluar dari tikungan dan sangat kencang sekali Rosy itu keluar sampai rumput dan motornya dia goyangnya Kalau Rosy jatuh di situ, itu sangat parah sekali Habis itu balik lagi Rosy dan fight kembali dengan Max Biaji Di situ tidak ada hukuman apapun kepada Max Biaji Tidak ada Drama MotoGP Itu drama Yang kemarin, sebetulnya saya mau jelaskan masalahnya kemarin Apa yang terjadi yang kemarin Menurut saya ini dari perspektif saya adalah Seorang seperti Rosy seharusnya Tidak melebarkan market segitu banyak Rosy sangat kesel Dia melebarkan dan dia liatin market seperti bilang Kamu lagi apain sih? Kamu maunya apa sih dari saya? Dia dua kali lihat Habis itu Rosy udah kelihatan banget dari video Kalau pemirsa di rumah di Youtube Lihat sekali lagi eksiden itu Waktu Rosy udah dua kali lihat Rosy udah lihat di depan untuk masuk tikungan Di situ helmnya market Mark market kena lututnya Rosy Dan Rosy kan buka kakinya Artinya apa? Kalau market itu gak kena Gak mau masuk begitu keras Itu gak mungkin jatuh Saya rasa Rosy tidak punya Keinginan untuk jatuhin pembalap yang lain Karena itu sangat bahaya Bu Matthew, seri terakhir Valencia Spanyol Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita semua udah ketahuin Rosy akan start belakang Tapi tim Yamaha begitu optimistis Dan sekiranya Kalaupun dikaitkan dengan Persaingan di saat-saat terakhir MotoGP ini Apa yang Anda bayangkan mungkin? Saya bayangkan bahwa Rosy bilang saya Malah sekali pergi ke Valencia dan balap Dan saya gak Itu statement yang sangat keras Tapi saya yakin sekali bahwa Valentino Rosy akan ada di Valencia Dan saya yakin sekali bahwa Valentino Rosy akan usaha keras sekali Karena dia nothing to lose Karena dia dapat penalty Dan dia harus start dari Posisi paling belakang Oke Apa Yamaha bisa lakukan? Tidak bisa lakukan apa-apa Kenapa? Karena yang hukuman pertama Keluar dari race director Race direction Dan habis itu Yamaha appeal lagi kepada FIM Tapi FIM itu setuju lagi dengan Race direction Jadinya Udah tolak dua kali Kalau sudah ditolak dua kali Selesai Jadinya Rosy akan start dari Posisi paling belakang Tapi ini adalah hukuman yang sangat berat Menurut saya Karena Pernah saya nonton MotoGP Dan ada lebih parah daripada yang kemarin Tapi gak pernah dikasih hukuman seberat ini Apalagi karena Rosy kan lagi fighting for the championship Betul Kita kan sama-sama saksikan Dua minggu mendatang Circuit di Valencia Spanyol Rosy menjadi juara atau tidak Kita akan tunggu Tapi mungkin Satu kali Satu lagi yang saya harus bilang disini Soal Jorge Lorenzo Itu sangat-sangat sportif juga ya Karena Seharusnya kan Dia kan ini urusannya market Sama Rosy ya Dan dia seharusnya diam Dia sendiri yang ribut Kemarin marah-marah Di race direction Yang bilang Saya gak bisa terima Rosy cuma dihukum Kenapa dia sibuk banget Kenapa dia sibuk banget dengan ini Oke Kita biarkan Panggil MotoGP nilai Oke Bu Matiu Terima kasih banyak Atas kehadiran Anda bersama kami Di CNN Indonesia Sports Sukses Lewis Hamilton Juara dunia Formula 1 Untuk kali keempat Jadi sajian kami berikutnya Tetaplah di CNN Indonesia Sports Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton